bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ini dia bagian berikutnya sekte pemuja setan karya dari defri src tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya a'udhwi kalimatilaitam bismillahirrahmanirrahim alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa wassalamu alaikum ini dia bagian berikutnya ini benar-benar kesenanganku darah kekasihku darah segar kata makhluk besar itu berteriak dan tertawa besar setelah mencium seluruh tubuhku aksinya tak berhenti sampai disitu aku dijatuhkan ke lantai dengan posisi terlentang dan kaki terbuka rasakan nikmatnya ini hahaha tawa makhluk itu senang sekarang sudah saatnya mah kotaku harus hilang oleh bukan suamiku bukan pacar bukan temanku melainkan iblis kemaluannya dimasukkan ke dalam kemaluanku karena begitu besar hampir mengoyak kemaluanku rasanya begitu sakit setelah itu keluarlah darah darah perawan laki-laki yang berjubah mengambilkan sebuah talam besar mengangkat bokongku kemudian meletakkan persis di bawah kemaluanku hingga darahnya menetes ke talam itu sudah begitu lama aku distubuhi oleh makhluk ini banyak darah yang tertampung dan dipindahkan ke dalam gelas aku sudah hancur patah rusak sampai saat ini menangis kuat mungkin di dalam hati tubuhku sudah kotor tak layak untuk hidup aku tak sadarkan diri hingga aku sudah terbangun di pagi hari melihatku sudah di kamar rumah ibu Ana kuangkat selimutku aku masih dalam keadaan telanjang aku ingat apa yang telah terjadi semalam tapi aku tak bisa berbuat apa-apa air mataku menetes aku mengakui ini kesalahanku aku takut kalau orang tuaku tahu tinggal anak perempuannya seperti ini karena haus akan uang tiga kali lipat sampai jatuh ke dalam dosa yang sangat besar tak lama ibu Ana masuk ke kamarku sambil membawakan makanan dik ini makan dulu sembari membawakan makanan dan minuman diletakkan di depan hadapanku ini kasih kamu ibu kasih sepuluh kali lipat totalnya sekitar tiga jutaan ditaruh di atas lemari di bawah lampu tidur di tahun seperti itu sangat besar lah karena beras aja sekitar tiga ribuan ya melihat uang itu bukan bertaubat yang aku pikirkan aku malah hanyut aku hanyut dalam kegelapan duniawi aku ingin jadi orang kaya bu kapan kita ke rumah ibadah itu lagi tanyaku yang sudah gelap kepada bu Ana kapan saja kamu mau jelas bu Ana kepadaku aku mau kesana bu kataku kepada bu Ana jadi diriku sekarang ini bukanlah yang dulu aku sekarang sudah gelap akan nikmatnya duniawi hati kecilku sudah dibutakan oleh uang karena sakitnya hidupku dulu yang kurasakan setelah itu aku makan seperti setan lahap dan raku sekali aku kelaparan seperti tidak makan tiga hari mungkin kelelahan sehabis berstubuh dengan makhluk semalam hingga semua energiku habis setelah makan aku mandi lalu berdandan dandananku tidak lagi seperti biasanya yang tertutup sekarang aku sudah berani menggunakan rok sejengkal di atas lutut dan hanya menggunakan tank top layaknya wanita tak punya harga diri aku sudah bodo amat singkat cerita aku dan bu Ana sudah sampai ke tempat itu disambut oleh laki-laki berjubah dan dibawa masuk ke kamar yang lilinnya belum menyala ketika sudah masuk ke kamar baru lilin itu menyala menyala dengan sendirinya bukan dinyalakan oleh orang-orang disini sampai di kamar sudah ada tiga laki-laki berjubah dan salib terbalik yang ada di dadanya itu menyala katakan tujuanmu kemari kata laki-laki paling tengah aku mau bergabung kataku pelan hahaha baiklah kalau begitu tawa besar laki-laki itu setelah itu dipotonglah seekor anjing darahnya ditampung ke dalam gelas aku seperti dibaptis keningku dioleskan darah anjing itu berlambangkan salib terbalik kemudian aku disuruh meminum sisa darah dalam gelas itu seperti orang kehausan aku meminumnya dengan cepat aku sudah dinyatakan bergabung dengan sekte ini orang yang menyetubuhi aku diakini sebagai Tuhan disini kemudian aku diberikan beberapa peraturan dan kewajiban berikut peraturannya dan berikut adalah kewajibannya yang kedua bersetubu dengan anggota sekte setiap malam jumat yang ketiga memberikan tumbal darah perawan anak kecil tumbal tidak dapat digantikan dalam setahun tidak akan dapat memberikan tumbal maka nyawa aku gantinya aku sudah mendapatkan syarat-syaratnya dan diberikan struktur organisasi yang ada di sekte itu Tuhan Tuhanya di sekte ini adalah iblis satu Tuhan Muda Tuhan Muda adalah pendiri sekte ini selanjutnya Panglima orang yang berada di setiap kamar dan mampu menggandakan dirinya dan biasanya orang inilah yang melakukan ritual bersama dengan Tuhannya di sini dan bakal calon yang ditumbalkan atau menerima orang yang bergabung kemudian pelayan Tuhan Muda pelayan Tuhan Muda cukup banyak pelayan ini adalah wanita-wanita cantik setiap hari Tuhan Muda ini melakukan persetubuhan kepada salah satu di antara mereka dan terakhir anggota sekte anggota sekte seperti aku yang baru masuk biasanya harus melayani tiga panglima selama satu bulan penuh beda dengan ibu anak yang sudah lama dia hanya melakukan kewajiban yang diberikan tadi ibadah ritual di sini pada malam jumat menyembah iblis dan terakhir bersetubu dengan anggota sekte di tiap-tiap kamar yang sudah disediakan setelah itu orang yang mau minta sesuatu dapat dikabulkan asal memenuhi syarat satu bersetubu dengan semua anggota sekte dua memberikan tumbal anak kecil tiga memberikan darah perawan jika salah satu syarat sudah diberikan maka sepertiganya yang diminta akan diberikan sehingga cerita aku belum bisa meminta kekayaan yang berlimpah kepada mereka karena aku harus melayani tiga panglima dulu setiap hari sama perempuan dan laki-laki harus bersetubu dengan tiga panglima ini kalau perempuan ke dalam kemaluannya kalau laki-laki lubang duburnya dan setiap hari aku bersetubu dengan tiga panglima itu setiap hari juga kurasakan sakit di kemaluanku aku bersetubu bukan luan bayuan melainkan atau sekali tiga ada yang menyetubuhi mulutku kemaluanku juga duburku sebelum malam senin aku biasanya pergi ke tempat penjual anjing aku ditunjukkan oleh ibu anak penjualnya sudah tahu anjing dipotong darahnya dipisah dan biasanya dagingnya kita buang karena yang diperlukan hanya darahnya sama dengan malam jumat setelah beribadah aku bersetubu dengan salah satu anggota sekte tak heran banyak juga anggota sekte ini adalah suami istri dan pada malam jumat mereka tukar pasangan sudah biasanya karena kedua-duanya juga hanyu dalam gelap dan nikmatnya bercinta tata cara ibadahnya jauh berbeda tata cara ibadah disini kita menggunakan bahasa mereka ya seperti itulah bahasanya saya tidak bisa mengucapkannya disini hanya orang-orang sekte ini yang mengerti bahasa ini selanjutnya kita minum darah segar anjing dan terakhir bersetubuh setelah sebulan lamanya aku sudah bersetubuh dengan panglima hingga pelayananku selesai akhirnya tanpa bantuan ibu anak lagi sekarang aku sudah berani meminta kepada mereka aku meminta kekayaan yang tiada habisnya dengan syarat yang harus aku jalani syarat yang pertama berstubuh dengan seluruh anggota sekte setiap hari aku merasakan nikmatnya seks karena sudah dilatih selama satu bulan melayani panglima aku sekarang menjadi lebih gila sek tidak hanya sekali kali ini aku bisa melakukan 9-12 kali sehari hingga kurang dari sebulan aku sudah menyelesaikan syarat yang pertama ketika syarat yang pertama selesai aku pulang ke rumah ibu anak malamnya tertidur dan ketika bangun aku dikagetkan Tiora Tiora teriak ibu anak membangunkanku aku pun terkejut dan terbangun mataku yang baru saja bangun melihat banyaknya uang berbagai macam pecahan emas berhamburan hampir seisi rumah hahaha aku kaya aku senang sekali sekarang aku sudah punya banyak uang sebagian dari uang itu aku belanjakan rumah mobil perhiasan setelah itu menemui Lina terlebih dahulu Lin aku sudah kaya Lin sapaku gembira wah kamu tuh sekarang udah cantik putih bersih dan banyak perhiasan Lina kagum kepadaku kamu dapat dari mana semua ini kamu kerja apa tanya Lina kepadaku penasaran dengan berpikir tujuh kali bagaimana menjawab ini agar aku tidak salah bicara dan kedokku tidak ketahuan kalau aku meminta semua ini dari sekte dengan cara memuja setan ibu ana kan sendiri dulu dia punya suami dan anak suaminya sudah lama pergi meninggalkannya begitu juga anaknya masih kecil sudah meninggal dulunya aku ditawarin bu ana bekerja dengannya tapi hanya sebagai teman curhat dan menemaninya karena sayang padaku ibu ana mengangkatku sebagai anaknya begitu juga dengan seluruh kekayaannya diberikan padaku ceritaku bohong pada Lina wah beruntung tau kamu tak sia-sia kamu pergi kota kamu sekarang sudah jadi orang kaya jawab Lina lemes sambil mengingat dia hanya sebagai PRT iya Lin oh Lin ini ada sedikit uang untukmu kamu bisa pakai uang ini untuk belanja baju-baju bagus kebetulan besok pulang kampung aku bakal sampein kabar ke orang tua kamu kalau kamu baik-baik saja ya kataku padahalina uangnya kamu kasih aja ke orang tuaku ti aku sudah ada tabungan kok disini sekalian aku mau nitip uang ini pada orang tuaku kalau kamu pulang besok ya kata Lina sembari memberikan uang tabungannya di dalam amplop coklat uang yang aku kasih ini buat kamu belanja buat seneng-seneng Lin uang tabungan kamu kamu pegang saja untuk berjaga-jaga disini aku sudah siapkan juga uang untuk keluargamu kita kan temen kita sudah bareng ke kota aku juga bakal bantu keluargamu Lin kataku makasih banyak ya ti kamu memang sahabat terbaikku sembari meneteskan air mata Lina mengelukur erat aku pamit pada Lina dan keesokan harinya aku berangkat ke kampung halamanku menggunakan mobil mewah yang baru saja aku beli sesampainya di kampung semua orang kagum berbondong-bondong melihat mobil mewah yang kupakai mereka penasaran siapa pejabat yang datang ke desa ini mobilku sampai di depan rumah orang tuaku begitu juga orang ramai sudah ikut sampai depan halaman rumahku aku turun dari mobil bagai seorang ratu aku dibukakan pintu oleh supirku ayah dan ibuku terkejut melihatnya mereka tak mengira kalau itu adalah putrinya yang sudah lama merantau di kota anak kita pak sudah pulang kata ibuku pada ayahku yang terlihat bangga padaku seperti layaknya baru pertama kali dipertemukan ketika sudah berpisah dengan orang tua kita pun berpelukan dari bapak ibu kakak pertama adik ketiga dia dan adik kembarku kuperuk satu persatu ayah dan ibuku meneteskan air mata melihat anaknya sudah sukses di kota tiara tiara kata ibu lina berharap anaknya juga ikut pulang kampung iya tante jawabku seperti pesannya disampaikan lina aku menyampaikan pesannya kalau lina baik-baik saja di kota lina sedang sibuk bekerja di kota dan belum sempat pulang kampung sembari memberikan amplop aku menyampaikan kepada ibu lina tante ini ada sedikit uang titipan dari lina lina baik-baik di kota dan sedang bekerja nanti kalau ada waktu lina bakalan pulang kampung terima kasih dek tiara kata ibu lina kepadaku aku memerintahkan kepada sopirku untuk membagikan amplop yang sudah disiapkan sebelum berangkat ke desa orang-orang desa pun senang mengantri dengan tertib dan setelah menerima mereka berterima kasih dan mendoakanku uang haram yang kita berikan kepada orang lain akan tetap menjadi dosa begitu juga dengan dosanya dosa itu tidak akan berkurang karena kebaikan kita yang membagikannya pada orang lain tapi akan bertambah dan dosa itu akan kita tanggung sendiri setelah orang-orang semua sudah pergi meninggalkan rumahku dan supirku yang sedang beristirahat aku mengajak bapak dan ibuku untuk berbicara pak bu aku mau ngomong kataku pada bapak dan ibuku bapak dan ibuku segera mendekat dan melihatku ngomong apa kak kata ibuku kamu kerja apa di kota kak sampai kamu sudah bisa membeli mobil dan bisa bagi-bagi uang ke orang desa tambah bapakku jawabanku masih sama sama seperti jawabanku yang kuberikan pada lina sahabat kecil aku berbohong kepada orang tuaku kalau ibu anak orang yang kaya raya mengangkatku sebagai anaknya mewariskan semua kekayaannya dan begitu juga dengan perusahaan besar yang diberikan kepadaku dan bekerja di situ beruntung kamu kak kata ibuku mungkin ini memang sudah nasib kita kamu baik-baik di kota ya karena sudah diberi kepercayaan sama ibu anak tambah bapakku kalau begitu mari kita makan dulu ajak ibuku dan memang sudah menjelang malam setelah makan malam aku memberikan uang yang cukup banyak kepada bapak dan ibuku uang itu bisa untuk mengobati kakak pertamaku melanjutkan sekolah adik ketigaku dan untuk uang susu adik kembarku aku juga memberikan uang di amplop berbeda uang ini untuk bangun rumah sembari itu aku mau pamit kepada orangtuaku kalau besok pagi-pagi harus pulang ke kota karena urusan kantor masih banyak yang harus diselesaikan bohongku pada orangtua lagi padahal aku mau melanjutkan dua syarat lagi agar menjadi tambah kaya ibuku yang baru melepas rindu denganku berharap kalau aku bisa tinggal seminggu akhirnya mengizinkanku begitu juga dengan bapakku tanpa curiga dengan kejadian ini bapak dan ibuku tidak tersadar kalau anaknya sudah melakukan dosa besar pagi-pagi sekali aku sudah bersiap-siap sebelum berpamitan aku menitipkan sebuah ponsel kepada orangtuaku kalau rindu bisa menelponku melalui ponsel itu dan ku titipkan pesan agar menyekolahkan adik ketigaku begitu juga dengan adik kembarku nanti kalau sudah ada rezeki lagi aku akan kirim uang lagi kepada bapak dan ibu untuk membeli tanah biar ibu gak usah capek lagi kerja di kebun orang aku pun berpamitan diikuti dengan isak tangis keluarga ku melihat aku yang harus kembali lagi ke kota masih di tengah jalan bapak dan ibuku menelpon mereka meminta nomor telpon ibu angkatku mau berterima kasih dan menanyakan nama perusahaanku di kota kalau ada rezeki mereka mau berkunjung ke kota dan melihat tempatku bekerja hampir ketahuan tapi aku mengalihkan pembicaraan kalau sinyal putus-putus lah suara tidak kedengeran lah dan nanti aku hubungin kembali kalau aku sudah sampai rumah singkat cerita setibanya di rumah aku masih memikirkan jawaban perusahaan mana aku gak punya perusahaan aku teringat dengan majikan Lina yang dulu juga majikanku malamnya aku berkunjung menanyakan perusahaannya apa dan posisinya dimana dengan bantuan ibu anak keesokan harinya aku menuju perusahaan sampai di perusahaan aku menanyakan harga perusahaan itu perusahaan itu memberikan harga yang tinggi uangku belum cukup masih kurang banyak bagaimana kalau orang tua aku menelpon lagi dan menanyakannya ti kamu selesaikan syarat yang kedua saja dulu kata ibu anak kepadaku yang bingung iya bener itu Idit Semerlang tapi masih bingung dari mana aku dapatkan anak kecil aku baru ingat kalau pernah melihat sebuah panti asuhan mudah-mudahan ada anak umur di bawah lima tahun di sana keesokan harinya aku dan sopirku pergi ke panti asuhan itu dengan harapan menemukan balita di sana ternyata tidak ada kemudian aku memutuskan mencari ke panti asuhan lain jawaban pemilik panti asuhan juga sama tidak ada anak balita mungkin saja balita di setiap panti asuhan sudah banyak yang dipersembahkan oleh orang-orang sekte yang sama seperti ku niatku tak berhenti di situ aku mencari sampai keluar dari kotaku sampai ke perkampungan lainnya jawabannya juga sama tidak ada aku bingung kemana lagi aku harus mencari dan menyelesaikan syarat kedua ini sudah capek mencari jalan untuk mendapatkan balita akhirnya aku pulang ke rumah terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah hari ini aku harus minum darah anjing segar aku singgah di tempat aku biasa membeli daging anjing seperti biasa yang kubutukan hanya darah segarnya dagingnya aku buang di tengah jalan yang sepi sopirku bingung loh dagingnya mau dibuang bu mending buat saya untuk laut di rumah sopirku yang kebetulan kristen meminta dagingnya aku memberikan dagingnya kepada sopirku ibu kok cuma butuh darahnya saja tanya sopirku kepadaku ia mau dicampur sama masakan sayur sebagai kuah biar kental jawabku bohong pada sopirku setelah itu dia tanpa rasa curiga melanjutkan perjalanan pulang ke rumahku sampai di rumah aku pergi ke kamar melakukan ritual seperti malam senin sebelumnya untuk meminum darah anjing itu setelah melakukan ritual datang ibu ana bertanya padaku kamu belum menemukan balitanya belum bu sudah semua pantai aku jalanin dan semua tidak ada jawabku lesu kenapa gak pakai temanmu kata ibu ana teman yang mana bu tanya aku balik bingung masa kamu gak nangkep sih hah aku masih bingung akhirnya ibu ana menjelaskan dan menjawab semua kebingunganku itu dengan penjelasan ibu ana akhirnya aku menemukan jawabannya sekali dayung dua pulau terlewati hahahaha aku tertawa bagaikan iblis yang akan menemukan mangsaku kesokan harinya aku ke tempat lina seperti biasanya hanya ada lina seno dan reno sedangkan kedua majikan lina sudah pergi ke kantor pagi-pagi tadi lina lina panggilku agar lina membuka pintu wah tiora sahabatku sudah pulang dari kampung kata lina senang iya lin kataku menjawab lina aku menceritakan kalau keluarganya senang sekali menerima uang yang aku berikan begitu juga orang tua lina menyampaikan salam orang tua kamu rindu kamu lin kataku sembari mau menjalankan rencanaku aku belum bisa pulang ti bapak masih sibuk di kantor ibu juga sama masih sibuk dengan pekerjaannya kalau cari pengganti aku juga tidak enak lin nanti aku kerja apa lagi kata lina sedih mendengar kabar kerinduan dari orang tuanya di kampung karena lina tidak mau pulang kampung akhirnya aku lanjut dengan rencana yang kedua sudah lin gak usah sedih kataku menjalankan rencana yang kedua lin gimana kalau kita keluar kebetulan deket sini ada tempat rekreasi yang baru buka ajaku kepada lina waduh aku lagi jaga seno dan reno gimana ya jawab lina kita kan ke tempat rekreasi ada juga kok tempat main buat anak-anak disana kataku meyakinkan lina lina pun setuju akhirnya bentar taisin dulu ke bapak sama ibu ya ti mau ngajak anak-anak keluar gak usah lin orang deket sini juga kok nanti sebelum maghrib kita pulang langsung pulang potongku langsung ketika lina berbicara tanpa rasa curiga dan percaya penuh dengan sahabatnya sedari kecil akhirnya lina mau pergi kuajak ke tempat rekreasi kamu siap-siap dulu bawa baju ganti minum samat sembilan seno dan reno bawa ya aku mau ngambil mobil dulu ke rumah lin kataku pada lina aku langsung bergegas ke rumah dengan perasaan senang kalau ini adalah saatnya aku akan menjadi kaya raya tau aku gembira aku ke rumah dan mengajak ibu ana untuk melanjutkan rencana ini sedangkan sopirku aku suruh untuk menjaga rumah sampai di tempat lina ternyata dia dan anak-anak sudah bersiap-siap menunggu kami di depan pintu rumah dan sangat senang karena akan ke tempat rekreasi ibu ana duduk di sebelahku sembari memegang seno sedangkan lina duduk di belakang bersama reno sambil memberi susu kepada reno di perjalanan yang lumayan jauh ibu ana menghibur reno mendengarkan lagu-lagu anak-anak kecil begitu juga dengan lina menidurkan seno di perjalanan aku singgah ke sebuah warung membeli minuman dan di minuman itu aku beri obat tidur tidak tahu takaran dosisnya aku memasukkan obat tidur begitu banyak lalu ku aduk lin haus gak nih minuman biar seger kata aku sembari minuman yang sudah kucampurkan obat tidur itu aku kasih ke dia baiknya baiknya kamu lin makasih ya sahabat kecilku udah dibawa jalan-jalan diberikan minum pula kata lina yang begitu senang kamu ini apa tolinin kita udah lama kenal kamu masih ngomong seperti itu jawabku sambil tertawa kecil ibu ana mengajak lina ngobrol terus menerus agar lina kelelahan mereka bercerita tentang bagaimana aku bisa berkenalan dengan ibu ana tak lama mereka bercerita lina sudah tertidur melihat lina yang tertidur langsung ku kebut menuju sekte sampai di depan sekte ku lepaskan reno dari gendongan lina ku ambil tali lalu ku ikat tangan lina dengan kencang seperti biasa tuan muda menyambut kami ku panggil beberapa orang yang penuh nafsu di sekte untuk mengangkat lina ke kamar kosong untuk disekap aku yang sedang menggendong reno dibawa tuan muda menuju kamar yang dimana dilinya belum menyala ibu ana dan seno menunggu di bawah sembari menenangkan seno yang ketakutan sampai di kamar aku langsung disambut hahahaha bagus teora perkembanganmu begitu cepat tertawa panglima paling tengah tak banyak bicara aku dibawa ke dalam kamar yang sudah ada lilin menyala bergambar salib terbalik enam kali keliling sambil memanggil tuhan kami di putaran terakhir muncullah tuhan kami hahahaha hahahaha kamu tahu kesukaanku anakku kata iblis itu kepadaku kita melanjutkan ritual syarat kedua reno aku persembahkan untuk iblis itu reno diambil dari tanganku karena ketakutan reno menangis belum sempat menangis lama leher reno langsung digigit iblis itu darahnya dihisap matanya dicongkel lalu dimakan dengan sekali hap kepala reno sudah tidak ada sudah masuk ke dalam mulut iblis itu begitu juga satu persatu dengan anggota tubuh reno begitu rakus iblis itu memakan reno seakan reno adalah makanan paling lezat di dunia ini selanjutnya dengan tangan kiri tangan kanan kaki kiri dan kaki kanan selanjutnya perut reno yang disobek iblis itu mengeluarkan isi perutnya memakan ususnya seperti menyeruput mie selanjutnya dengan jantung reno iblis itu memakannya seperti memakan buah anggur terakhir badan reno sekali hap seluruh tubuh reno sudah habis sudah selesai makan iblis itu menghapus sisa-sisa darah dan daging yang menempel sekitaran mulutnya lalu dia menghilang ritual syarat kedua sudah selesai aku akan mendapatkan apa yang ku mau kekayaanku akan bertambah aku akan membeli perusahaan itu rumah baru dan apa saja yang aku inginkan ketawa ku bagaikan iblis lalu aku kebawah menemui ibu ana aku memerintahkan ibu ana untuk pulang ke rumah duluan mengontrol warga setempat di sana dan melihat situasi apa yang akan terjadi di sana ibu ana akan melaporkannya kepadaku selanjutnya aku akan melakukan ritual syarat ketiga menggunakan perawan sahabatku lina yang sudah ku sekap seno ku titipkan pada salah satu anggota sekte jangan sampai lepas bila perlu kurung seno di ruangan perintahku pada salah satu anggota sekte itu orang-orang yang ada di sekte ini sudah satu visi dan satu misi sama seperti aku mengharapkan kekayaan dari iblis mengharapkan keturunan bagi yang sudah lama tidak mendapatkan mengharapkan kecantikan dan mengharapkan lainnya untuk kepuasan dulu lina yang masih tertidur aku topang berjalan ke kamar tadi aku akan melanjutkan ritual syarat terakhir disambut oleh ketiga panglima langsung melakukan ritual ketiga masuk ke kamar seperti biasa mengalilingi enam kali lilin yang menyala bergambar salib terbalik kemudian muncullah sosok iblis bertubuh besar itu lina kuserahkan kepada iblis itu tak banyak berbicara iblis itu langsung menyetubuhi lina dari bibir dicium mesra begitu banyak diur iblis itu membasai bibir lina mengisap buah dada lina yang lumayan besar setelah mengisap buah dadanya lanjut ke selangkangan lina dengan penuh nafsu iblis itu menjilat kemaluan lina sampai akhirnya lina diletakkan di lantai panglima mengambil talam dan meletakkan di bawah kemaluan lina iblis itu memasukkan kemaluannya yang besar ke dalam kemaluan lina hingga keluarlah darah perawan dari kemaluan lina karena besarnya kemaluan iblis itu akhirnya lina terbangun dan medesak kesakitan meskipun lina terbangun dia tidak bisa teriak jiwanya sudah ditahan iblis itu dan raganya tidak bisa digerakkan lina keadaan lina sama seperti yang kurasakan dulu sakitnya ketika kemaluan disobek benda tumpul yang keras melihat kejadian itu membuat pirahiku naik akhirnya aku mengobok-ngobok kemaluanku sendiri mulai bermanja kepada panglima aku dan panglima pun berjumbu keluar kamar seperti yang kulakukan di masa melayani dua panglima lagi ikut menyetubuhiku dari mulutku buah dadaku kemulawanku dan lubang duburku disetubuhi oleh mereka dengan penuh nafsu setelah berjumbu tanpa menggunakan busana aku dan panglima masuk ke dalam kamar melihat-lihat lina yang sedang tidak sadarkan diri ditinggal iblis itu setelah disetubuhi talamnya diambil dan darah dalam talam itu dimasukkan ke dalam gelas darah perawan ini bakalan dipakai untuk ritual oleh tuan muda setelah itu aku dan beberapa anggota sekte mengangkat lina keluar dari kamar itu dan memasukkan lina ke kamar untuk disekap tangan lina diikat di ujung tempat tidur belum sadarkan diri juga lina sudah disetubuhi lagi oleh anggota sekte begitu juga dengan diriku yang penuh nafsu aku sangat senang disetubuhi hari sudah malam aku harus menunggu kabar dari ibu anak ternyata ayah dan ibu majikanku dulu sudah mencari lina dan anak-anaknya banyak panggilan masuk ke ponsel lina tapi ponselnya aku matikan dan ku buang orang tua reno dan seno sudah panik melapor ke pak satpam yang ada di komplek saking ramainya warga mencari keberadaan reno dan seno hingga membuat kabar ini sampai ke telinga sopirku sopirku pun melaporkan kejadian sebenarnya kalau ibu ana dan aku membawa lina dan anak-anak saya tidak ikut pak ruang saya cuma disuruh menjaga rumah kata sopirku karena sudah ketahuan ibu ana tidak sempat melarikan diri ibu ana langsung dibawa ke kantor polisi terdekat polisi meminta keterangan ibu ana mengaku membawa lina seno dan reno dan dibawa ke suatu tempat bersamaku ibu lina tidak bisa memberitahu tempat sekte dimana berada hingga dipukul dibantai dan disiksa ibu ana tak dapat berbicara karena takut tempat ini terbongkar maka kami orang di sekte lakukan ritual untuk membunuh ibu ana dengan mempersembahkan seno akhirnya iblis pun setuju dengan tawaran kami nasib seno sama seperti nasib adiknya reno astagfirullah mati mengenaskan habis dimakan oleh iblis dan dengan kuasa iblis ibu ana ditemukan mati oleh polisi polisi menduga ibu ana mati bunuh diri karena ada bekas cekikan di lehernya kasus ini menjadi panjang aku menjadi salah satu tersangka sampai ujung dunia polisi tidak bisa menemui aku aku tidak pernah pulang ke rumah tidak pernah pulang kampung nasib lina mati mengenaskan karena seringnya disetubui oleh orang-orang sekte setiap orang yang datang ke sekte menyetubui lina bahkan lina bisa sampai berpuluh-puluh kali disetubui oleh orang sekte berbeda dengan aku karena tidak memenuhi kewajiban ketiga memberi perawan setiap tahun karena tidak pernah keluar dari sekte dan aku tidak berani akhirnya aku juga mati mengenaskan dimakan iblis sama seperti nasibku banyak orang yang mengenaskan dan mati tanpa sebab masuk ke sekte ini dan tidak bisa memenuhi syarat ketiga hanya berniat nafsu dari awal ingin kenikmatan duniawi secara instan tanpa memikirkan resikonya orang tuaku dan orang tua lina hanya bisa mendapat kabar kalau aku dan dina tersangka sebagai penculik anak dan sampai habis umur mereka mereka tidak pernah mendapatkan kabar dari aku dan dina ini semua kesalahanku yang haus akan kekayaan sahabatku yang baik harus menjadi korban begitu juga dengan seno dan reno anak tanpa dosa harus menjadi mangsa oleh iblis karena aku begitu juga dengan keluarga ku dan keluarga lina dikucilkan di desa karena anak seorang penculik aku tidak tahu hukuman apa yang pantas untukku dan demikianlah kisah yang diceritakan oleh nenek dari penulis ini mas tefri mudah-mudahan pada zaman ini tidak ada lagi orang-orang seperti teora yang haus akan harta dan kenikmatan duniawi ingat Tuhan itu ada hargai Tuhan yang sudah memberimu nafas kehidupan memintalah kepada Allah ketika kamu membutuhkan sesuatu bukan kepada iblis mohonlah perlindungan kepada Allah jangan sampai ibadahmu diganggu oleh iblis saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk mas def dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini disini semoga mendapatkan pengetahuan dan ambil positifnya ya ambil hikmai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih